Febri Diansyah mempertanyakan uang sebesar 30 miliar rupiah yang ditemukan di rumah dinas SEL. Febri menuturkan bahwa KPK tak bisa begitu saja menyita uang yang tak ada kaitannya dengan perkara yang tengah disidik. Oleh sebab itu, dengan tegas Febri mempertanyakan perbedaan antara hasil temuan dari dugaan tindak pidana korupsi dengan apa yang disita dalam proses penyidikan. Dikutip dari tribunis.com, PK menyatakan uang senilai 13,9 miliar rupiah yang diduga dinikmati Syahrul Yassin Limpo dan dua bawahannya berbeda dari uang 30 miliar rupiah yang ditemukan tim penyidik saat penggeledahan. Uang senilai 13,9 miliar rupiah ini diumumkan oleh KPK saat penetapan tersangka SEL dan dua anak buahnya pada Rabu malam. Menurut jurubicara KPK, Ali Fikri, uang belasan miliar itu hanya menjadi pintu masuk dan bukti permulaan bagi KPK untuk meningkatkan perkara dugaan korupsi di Kementan ke tahap penyidikan. Dalam konferensi pers, dijelaskan bahwa uang 13,9 miliar rupiah itu berasal dari dugaan Syahrul Yassin Limpo memeras bawahan di Kementan dan gratifikasi. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.